Biarkan aku pergi. Karena dia berani ikut campur dalam urusan klan Naga Hijau, aku akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman. Seorang pria berjalan keluar, dia adalah seorang santo kecil akhir. Tubuhnya ditutupi sisik hijau, dan dia memiliki ekor. Dengan pergeseran tubuhnya, dia berubah menjadi hantu dan terbang mundur, dengan cepat mencegat linsuan. Nak, apakah kau dari klan Seratus Bangau? Atau apakah anda diundang oleh klan Seratus Bangau? Beraninya kau mengikuti kami? Anda benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Berlututlah dan terimalah kematian anda. Apa-apaan, linsuan mengerutkan kening. Klan Seratus Bangau apa? Aku tidak tahu. Minggirlah, linsuan tidak berminat untuk terlibat dengan orang-orang ini. Beraninya kau memintaku pergi. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Sepertinya aku harus menyiksamu. Tidak peduli siapapun dirimu, kau akan mati karena mengikuti kami secara diam-diam. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan pria itu langsung berubah dan menyerang. Tangan besar itu ditutupi sisik-sisik yang mengerikan, seolah-olah itu adalah bagian dari dunia. Itu menyelubungi linsuan di dalamnya. Pergi ke neraka. Pria itu juga seorang jenius. Serangan ini dapat membunuh siapapun di bawah alam sein kecil. Enyah. Linsuan meraung. Dia melambaikan lengan bajunya dan kipedang melesat keluar. Beraninya kau melawan. Kau tidak tahu apa itu kematian. Pria itu mencibir. Namun, senyumnya segera membeku. Karena telapak tangannya tertusuk. Tidak hanya itu, ada luka berdarah di antara kedua alisnya. Tubuhnya terbelah menjadi dua, dan jiwanya hancur dalam sekejap. Linsuan menarik telapak tangannya dan terus terbang ke depan. Setelah terbang dalam jarak yang jauh, tubuh pria itu terbelah menjadi dua. Kelompok di depan mengerutkan kening. Beraninya kalian mengikuti kami. Kalian benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Apakah menurutmu klan seratus bangau dapat melarikan diri dari pernikahan? Tidak mungkin. Sungguh beruntungnya kau jika tuan mudaku menyukaimu. Seorang santo kecil berkata kepada kereta perunggu di sampingnya sambil tersenyum. Kereta perang perunggu itu luar biasa megah. Ada ukiran naga di atasnya. Sosok itu duduk di kereta perang. Dia mengenakan jubah merah dengan burung phoenix di atasnya. Tampaknya itu adalah gaun pengantin. Terlebih lagi, kepala wanita itu ditutupi, dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Namun, tetes demi tetes air mata mengalir keluar dari kerudung hijau itu. Jelaslah bahwa pihak lain sedang menangis. Namun, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia benar-benar tersegel dan bahkan tidak bisa bergerak, apalagi melarikan diri. Anggota suku naga banjir hijau di sekitarnya tertawa dingin. Namun, tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti tertawa. Apa yang terjadi? Mengapa orang itu mengejar mereka lagi? Mungkinkah dia tidak membunuhnya? Sialan! Wajah Little Saint itu muram saat dia berkata, bunuh dia. Kali ini, dua ahli tahap kelima lapisan surgawi bergegas keluar. Nak, siapa yang mengirimmu ke sini? Pertanyaan yang sama muncul lagi. Lin Suan mengerutkan kening, tetapi dia mengabaikannya. Enyah! Seluruh tubuhnya memancarkan ki pedang yang sangat dingin. Dia tidak berhenti sama sekali, tetapi menusuk dengan pedangnya. Tepat saat mereka berdua selesai berbicara, tubuh mereka terpotong menjadi dua di bagian pinggang. Begitu dahsyat. Binatang-binatang iblis di hadapan mereka menjadi geram, dan para orang suci kecil pun ikut berdiri. Sialan! Dilihat dari kemampuannya, dia seharusnya seorang minor saint. Huh! Seorang saint kecil berani bersikap sombong di depan kita. Seketika, delapan sosok berdiri tegak. Mereka semua adalah orang suci kecil. Di antara mereka, terdapat dua orang suci kecil tahap akhir dan empat orang suci kecil tahap tengah. Bagaimana lawan bisa melawan formasi seperti itu? Katakan siapa dirimu, dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Seorang little saint melangkah maju dan menghalangi jalan mereka. Minggir! Lin Suan menebas lagi dengan pedangnya. Kau sedang mencari kematian. Orang itu meraung, dan badai hijau menyembur dari mulutnya. Badai yang mengerikan melanda daratan, dan kidau besar tidak ada bandingannya. Asteris engah. Lin Suan terus terbang. Kepala little saint terangkat. Matanya terbuka lebar. Bahkan sampai ajal menjemputnya, dia tidak percaya bahwa dia terbunuh oleh satu tebasan pedang. Seorang ahli pedang dao. Murid-murid yang lain menyusut. Lawan membunuh seorang saint kecil dengan satu serangan pedang. Kekuatan semacam ini membuat mereka takut. Keempat little saint tahap awal menyerang bersama-sama. Mereka tidak menahan diri untuk berjaga-jaga. Empat benda suci melayang ke langit. Dharma yang mengerikan dan tak tertandingi menyelimuti Lin Suan. Suara yang memekakan telinga terdengar dan dao agung yang mengerikan merasuki daratan. Di dalam kereta perunggu, gadis misterius itu berhenti menangis. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia masih dapat mendengar pemandangan di luar. Dia juga mendengar seruan orang-orang ini. Bahkan seorang saint kecil telah jatuh. Apakah orang-orang keluarganya datang untuk menyelamatkannya? Dia sangat gembira. Apakah dia akhirnya terbebas dari cengkeraman iblis? Namun, ketika keempat little saint tahap tengah menyerang dan menghancurkan segalanya, gadis itu benar-benar putus asa. Dia takut akan ada mayat lainnya. Di luar kereta, binatang iblis itu menampakkan senyum mengerikan. Kau ingin melawan kami. Kau sedang mencari kematian. Ayo pergi. Kempat orang suci kecil itu menyimpan benda-benda suci mereka dan berbalik, ingin pergi. Namun, suara dingin datang dari kehampaan yang pecah. Aku tidak mengenal kalian, dan kami tidak punya dendam satu sama lain. Tapi kalian mencoba membunuhku berkali-kali. Apakah menurutmu aku ini orang yang mudah ditipu? Karena kau ingin membunuhku, kau harus siap dibunuh. Mereka tercengang ketika mendengar suara itu. Ekspresi mereka berubah sangat buruk saat mereka tiba-tiba menoleh. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang kuat. Dia masih hidup. Itu tidak mungkin. Mereka berempat bisa melawan Little Saint tahap akhir jika mereka menyerang bersama. Bagaimana dia bisa bertahan? Mungkinkah dia seorang Little Saint tahap akhir? Memikirkan hal ini, mereka berempat segera mundur. Salah satu dari dua orang suci kecil akhir berjalan keluar dan menghancurkan kekosongan di depannya dengan serangan telapak tangan. Kali ini, dia seharusnya mati, kan? Asterisk peng-peng-peng. Kekosongan tak berujung itu terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Tidak ada luka di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Little Saint yang sudah berada di tahap akhir terus mundur. Ia begitu takut hingga tubuhnya gemetar. Siapa lelaki ini? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk bertanya siapa aku sekarang? Lin Suan sangat marah. Orang-orang ini menyerangnya sejak awal. Jika dia sedikit lebih lemah, dia pasti sudah mati sekarang. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak dapat dimaafkan. Asterisk berdengung. Lin Suan berteriak dingin. Dia mengaktifkan hukum pedang dan pedang leluhur segudang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Membunuh. Dengan sekali teriakan, ribuan pedangki menyebar ke segala arah. Sialan. Serang. Kedua orang suci kecil itu meraung. Mereka merasa terprovokasi. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia hanyalah satu orang. Mereka memiliki begitu banyak little saint di pihak mereka. Tidak bisakah mereka membunuhnya? Sesaat, orang-orang itu tidak lari. Sebaliknya, mereka menyerang dengan ganas. Ledakan, 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 ledakan. Berbagai dao besar terjalin antara langit dan bumi. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Darah berceceran, menembus sembilan langit. Delapan orang suci kecil terbelah dua, mata mereka terbelalah keluar dari rongganya. Begitu kuat, lawan membunuh delapan di antaranya dengan satu gerakan. Teknik macam apa ini? Sungguh luar biasa. Salah satu little saint yang berada di tahap akhir mengucapkan kata-kata terakhirnya. Pedang leluhur yang tak terhingga. Jelaslah, dia menyadari kemampuan ilahi ini di akhir hayatnya. Sayangnya, sudah terlambat. 4.102 Mengaum, mengaum, raung, 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 raung. Delapan orang bijak telah tewas, dan para binatang buas meraung dengan gelisah. Yang lain juga tercengang. Delapan ahli terkuat di pihak mereka telah terbunuh dalam sekejap. Cepatlah lari. Orang-orang itu berlari dengan panik, tetapi begitu mereka bergerak, dahi mereka tertusuk oleh pedangki. Termasuk binatang buas yang menarik kereta perang, mereka semua jatuh ke dalam kehampaan. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Tak satu pun dari mereka yang hidup. Mayat-mayat melayang di udara, dan darah memenuhi udara. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita di kereta perunggu itu benar-benar tercengang. Dia sudah bisa mencium bau darah di luar. Siapa yang bisa membasmi begitu banyak ahli dari klan naga banjir hijau? Itu pasti seorang ahli yang sangat kuat. Sepertinya itu bukan seseorang dari suku mereka. Itu pasti seseorang yang sedang lewat. Orang-orang dari suku naga hijau telah membuat orang ini marah. Memikirkan hal ini, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Lin Suan ingin pergi setelah membunuh orang-orang ini, tetapi dia mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat ke belakangnya. Dia dapat dengan jelas merasakan kehadiran seseorang di kereta perunggu itu. Dia melambaikan tangannya dan membelah kereta perunggu itu menjadi dua. Ledakan, ledakan, ledakan. Kerudung wanita itu juga terbelah dua. Dia tiba-tiba membuka matanya. Dia benar-benar tercengang. Pemandangan di sekelilingnya, tumpukan mayat dan lautan darah, membuatnya ketakutan. Saat ini, air mata masih mengalir di wajahnya. Hah, dia disegel. Sepertinya mereka bukan dari kelompok yang sama. Lin Suan melambaikan tangannya dan melepaskan segel pada wanita itu. Kemudian, dia berkata, baiklah, mereka semua mati. Anda bisa pergi sekarang. Kemudian dia berbalik dan ingin pergi. Wanita di belakangnya tercengang. Dia tidak membunuhnya, dan dia bahkan melepaskan segelnya dalam sekejap. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat dia hendak pergi, dia berseru. Lin Suan berhenti dan bertanya, apakah ada yang lainnya? Bolehkah saya mengetahui nama dermawan saya? Aku bisa membalas kebaikan dermawanku di masa mendatang. Bai Kian-Kian sangat bersyukur. Dia pikir dia akan jatuh ke jurang dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dia tidak menyangka akan ada yang menyelamatkannya di jalan, meski orang ini melakukannya tanpa sengaja. Namun bagaimanapun juga, dia membantunya lolos dari cengkeraman iblis. Lupakan saja namanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jika dia menyebut namanya, mungkin gadis ini akan takut. Tapi untuk membalas kebaikan orang yang telah menolongku, jangan bilang aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Dermawan, tolong katakan, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Bai Kian-Kian berkata dengan penuh semangat. Jika dia memintanya untuk membalas budi, kemungkinan besar dia akan setuju tanpa berpikir dua kali. Alasannya karena orang di depannya tampak sangat muda dan sangat tampan. Yang lebih penting, dia kuat, dia kuat, dia kuat, orang suci kecil akhir. Orang ini mungkin adalah seorang yang mulia. Oleh karena itu, Bai Kian-Kian merasa sangat gugup. Tahukah Anda di dunia bintang terdekat, di mana ada dunia di, dunia bintang? Ini adalah jenis teleportasi aray teleportasi. Lin Suan hanya bertanya dengan santai karena dia merasa bahwa susunan teleportasi seperti itu biasanya hanya ditemukan di tempat-tempat seperti vaksi-vaksi besar. Akan sulit untuk menemukannya di tempat lain. Aku, Bai, Bai, tiga, Anda, Lin Suan tertegun. Pada saat berikutnya, dia tersenyum. Bawa aku, Bai, Bai. Dalam proses terbang, Lin Suan memahami bahwa benar-benar ada dunia di dekatnya. Ada dunia dengan susunan teleportasi yang demikian besar. Dunia ini bukan milik kota suci. Dunia ini milik ras kuno. Sepuluh ribu ras kuno semuanya merupakan ras yang sangat kuat dengan garis keturunan yang kuat. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah bagi mereka untuk memiliki dunia dan mempunyai susunan teleportasi super. Dunia ini disebut bintang terbang. Kali ini, itulah target Lin Suan. Lin Suan telah memperoleh pemahaman tertentu tentang wanita yang telah diselamatkannya. Namanya Bai Kian Kian. Dia berasal dari ras bangau putih kuno. Kali ini, dia dipaksa menikah. Ras naga banjir hijau lebih kuat dari ras bangau putih. Oleh karena itu, Bai Kian Kian dikorbankan untuk menikahi Tuan Muda Ras Naga Banjir Hijau. Awalnya, Bai Kian Kian melawan dengan nyawanya. Siapa sangka dia akan langsung disegel. Dia tidak bisa mati bahkan jika dia menginginkannya. Untungnya, Lin Suan telah turun tangan dan menyelamatkannya secara tidak sengaja. Kalau tidak, orang hanya bisa membayangkan nasibnya di masa depan. Ras naga banjir hijau. Perlombaan burung bangau putih. Mata Lin Suan berkedip. Mereka semua berasal dari ras kuno. Bai Kian Kian menanyakan nama Lin Suan. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, Ajari aku cara memahami pedang. Saat ini dia tengah memahami dao pedang, jadi dia dengan santai memikirkan sebuah nama. Lin Suan menggunakan energi pedang berbentuk naga untuk membentuk topeng. Dia memakainya di wajahnya. Dia tidak ingin menarik perhatian kali ini, jadi dia menyembunyikan identitasnya dan mengubah namanya. Kakak Ujian, bintang terbang ada di depan kita. Bai Kian Kian menunjuk sebuah bintang besar di depan mereka. Lin Suan mengangguk. Seperti yang diharapkan dari ras kuno, bintang ini jauh lebih besar daripada yang lain. Segera mereka memasuki awan dan memasuki bintang terbang. Lin Suan bertanya, bagaimana saya bisa mengaktifkan susunan teleportasi super itu? Bai Kian Kian berkata bahwa penguasa kota di dunia ini harus setuju. Sedangkan untuk penguasa kota di kota primordial, akan ada beberapa pertempuran di sana. Selama seseorang dapat memenangkan 81 pertempuran berturut-turut di sana, seseorang dapat mengajukan permintaan kepada penguasa kota. Kakak Ujian, kamu sangat kuat. Seharusnya tidak akan jadi masalah. Dia tahu tidak akan semudah itu menggunakan susunan teleportasi. Namun, itu tidak akan menjadi masalah jika itu hanya sebuah tantangan. Selanjutnya, mereka berdua berangkat menuju Immemorial City. Kota abadi sangat terkenal di alam bintang. Bahkan bisa dikatakan sebagai tanah suci di dunia ini. Bukan hanya penduduk dunia ini saja, para jenius dari alam bintang di dekatnya pun akan pergi ke kota abadi saat mereka tidak ada kegiatan apapun. Lagi pula, tempat ini punya daya tarik yang besar. Jika seseorang bisa memenangkan 81 pertempuran berturut-turut, permintaan apapun bisa terpenuhi. Tentu saja, jika seseorang ingin hidup selamanya, mereka mungkin akan dikalahkan. Jika seseorang ingin meminta sesuatu, mereka harus meminta sesuatu yang dapat diterima oleh Immemorial City. Misalnya, beberapa teknik kultivasi yang berharga, kemampuan mistik, harta karun alam, atau keindahan. Bahkan beberapa ahli dan jenius dari kota suci akan datang. Bagaimanapun, beberapa orang ingin berkembang melalui pertempuran. Tantangan semacam ini adalah yang paling cocok. Tentu saja, ada lebih banyak ahli ras kuno. Para ahli ras kuno ini memiliki garis keturunan dan bakat yang kuat. Mereka tidak bisa diremehkan. Saat mereka terbang, mereka akhirnya melihat sebuah objek besar di Cakrawala. Itu adalah Immemorial City. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah kota, bahkan lebih besar dari sebuah negara. Di tembok kota yang megah, terdapat pedang dan golok yang berbintik-bintik. Pedang dan golok itu memiliki aura purba, dan telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Mungkin pihak lain telah menyaksikan kedatangan dan kejatuhan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Teman-teman di depan, cepatlah mendarat. Apa kalian tidak tahu kalau kalian tidak bisa terbang ke kota abadi? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Mendengar ini, Lin Suan berhenti dan menatap Bai Kian Kian. Bai Kian Kian berkata, Ini juga pertama kalinya aku ke sini. Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Orang di belakang bertanya. Itu adalah kereta perang dengan tiga orang berdiri di atasnya. Dua pria dan seorang wanita. Ketiganya mengamati Lin Suan dan Bai Kian Kian dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka sedikit mengernyit. Mereka tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena dia mengenakan topeng. Terlebih lagi, mereka tidak dapat melihat tingkat kultifasinya dengan jelas. Tak lama kemudian, mereka pun menyerah. Kedua pria itu menatap Bai Kian Kian dengan tatapan tajam. Wanita yang cantik sekali. Dan dari penampilannya, garis keturunannya luar biasa. Dari ras manakah peri ini, pria berjubah merah itu mengambil langkah terlebih dahulu dan berjalan mendekat. Dia memperlihatkan senyum yang menawan. 4.103 Saya dari klan 100 Bangau. Ini saudara Wu Jian, kata Kian Kian. Jadi, itu adalah peri Bai. Pria berjubah merah itu tersenyum dan menyapanya. Nama saya Huoyuan. Saya dari klan Firefin. Kedua temanku adalah kakak laki-laki dan kakak perempuan. Mereka berasal dari klan Treng di Ling Gunung. Pria berjubah hitam itu berkata, Nama ku Chuan Sui. Wanita berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, Namaku Dong Ling. Kedua pria itu menatap Bai Kian Kian dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak melihat Lin Suan. Pada saat ini, Dong Ling tersenyum dan berkata, Dia tidak tahu dari klan mana dia berasal. Bai Kian Kian berkata bahwa ini adalah saudara Wu Jian. Dia adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Seorang seniman bela diri manusia. Ketiganya terkejut. Sedikit rasa jijik muncul di mata Huoyuan dan Dong Ling, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka berkata karena ini adalah kali pertama mereka di sini, mengapa tidak ikut saja. Mereka tidak menunggu Lin Suan menjawab dan langsung memimpin jalan. Saudara Wu Dao. Bai Kian Kian meminta pendapat Lin Suan. Lin Suan mengangkat bahu. Akan lebih baik jika ada seseorang yang memimpin jalan. Selanjutnya, mereka tanpa halangan apapun dan segera tiba di kota itu. Begitu mereka memasuki kota kuno itu, mereka merasakan gemuruh seperti tsunami. Ada hukum yang mengerikan di depan mereka. Wajah Bai Kian Kian sedikit pucat. Kekuatan ini benar-benar mengejutkannya. Lin Suan tidak berekspresi. Dia sudah lama mendengar bahwa akan ada tantangan di sini, jadi dia tidak terlalu terkejut. Bagaimana? Apakah ini pertama kalinya Anda ke sini? Apakah Anda terkejut dengan pemandangan ini? Ketika Anda tiba, Anda akan lebih terkejut lagi. Huo Yuan tertawa di depan. Menurutnya, kedua orang ini ketakutan setengah mati. Tentu saja, dia hanya melihat ekspresi Bai Kian Kian dan tidak melihat ekspresi Lin Suan. Karena Lin Suan mengenakan topeng, dia tidak berpikir bahwa manusia di depannya ini tidak akan takut. Tidak lama kemudian, mereka melihat satu demi satu arena di hadapan mereka, bertarung pada saat yang sama. Banyak sekali pembudidaya yang menonton dan bersorak di sekitarnya. Arena-arena ini luar biasa. Arena-arena ini diwariskan dari ras kuno dan memiliki susunan pertahanan yang sangat kuat. Mereka dapat mencegah energi dan melindungi penonton di sekitar. Akan tetapi, aura yang mereka pancarkan tetap mengejutkan banyak orang. Kakek Mo! Kakek Mo! Banyak orang di sekitarnya berteriak dengan gila. Tak lama kemudian, suara mereka menjadi seragam dan mengguncang sembilan langit. Lin Suan menyipitkan matanya dan menoleh. Di arena terbesar di tengah, hasil pertempuran sudah diputuskan. Seorang pria berbaju besi hitam dengan mudah mengalahkan musuh. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan menerima sorakan orang-orang ini. Melihat ini, Huo Yuan tersenyum. Tahukah kalian bahwa namanya adalah Kui Mo dan dia sangat kuat? Dia telah meraih 50 kemenangan berturut-turut dan hampir meraih 81 kemenangan berturut-turut. Apakah dia sekuat itu? Bai Kian-kian membuka mulutnya lebar-lebar. Itu wajar saja. Huo Yuan tersenyum seolah dia tahu segalanya. Tidak mudah untuk memenangkan 81 pertandingan berturut-turut. Bahkan memenangkan 70 pertandingan berturut-turut pun sangat sulit. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memenangkan 81 pertandingan berturut-turut selama beberapa ratus tahun. Benarkah? Seru Bai Kian-kian. Meskipun dia tahu legenda kota purba, dia tidak tahu secara spesifik. Tentu saja, sangat sulit untuk memenangkan 81 pertandingan berturut-turut. Itu mungkin mustahil. Bagi Kui Mo, mampu memenangkan 50 pertandingan berturut-turut sudah sangat luar biasa. Bai Kian-kian mengangguk, lalu tersenyum. Orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi Saudara Wu Jian pasti bisa melakukannya. Apa? Huo Yuan Yuan tercengang. Apakah pria bertopeng di sebelahnya? Dia bisa memenangkan 81 pertandingan berturut-turut. Sungguh lelucon. Saudara-saudara Trenggiling juga ikut tertawa. Mereka menertawakan kebodohan Bai Kian-kian. Namun, Bai Kian-kian tidak tahu. Dia menatap Lin Suan dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Hu Jian, kapan kamu akan naik panggung? Lin Suan berkata, Tunggu dulu. Mari kita lihat aturan di sini terlebih dahulu. Karena pihak lain mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang berhasil selama beberapa ratus tahun, pasti ada yang salah. Ini berarti pasti ada rahasia di sini. Kalau tidak, mustahil tidak ada yang berhasil. Dia harus memikirkannya terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Adapun lalat di sampingnya, dia sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka hanyalah badut dan tidak bisa memasuki matanya. Kalau mereka benar-benar berani memprovokasi dia, dia tinggal bunuh saja mereka dengan pedang. Pada saat ini, banyak sekali tatapan mata yang tertuju pada Kuimo. Baju zirah Kuimo mengeluarkan aura menakutkan saat dia tertawa. Ayo, lanjutkan. Aku harus mematahkan kutukan tidak bisa menang berturut-turut. Dengungan dengung-dengung. Pada saat ini, tanah bergetar. Sosok seperti gunung melompat dan kemudian mendarat dengan keras. Kulitnya sangat putih, tetapi ada satu tanduk di kepalanya yang besar. Ini adalah Santo Badak. Auranya sangat kuat. Dia sudah mencapai tahap tengah. Tak ada gunanya. Sudah berakhir. Suara Badak itu sangat menakutkan. Dia langsung menyerang. Ini adalah dimensein dengan kekuatan tak terbatas. Dia bisa menghancurkan langit dan bumi kapan saja. Semua orang khawatir pada Kuimo. Namun, setelah tiga gerakan, semua orang berteriak. Karena setelah tiga minggu, Sein Badak dikalahkan. Teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang menjadi gila karena kekuatan itu. Bai Kian-Kian juga tercengang. Kuimo ini sangat kuat. Mata Lin Suan berkedip-kedip. Dia bahkan lebih kuat daripada orang-orang kuat biasa di kota suci. Tapi itu saja. Dia masih bukan tandingannya. Tampaknya ia dapat dengan mudah memenangkan lima puluh pertandingan berturut-turut. Setelah itu, ia mungkin tidak akan bertanya lagi sebelum tujuh puluh pertandingan. Namun, setelah tujuh puluh pertandingan, mungkin akan ada masalah. Tetapi dia masih tidak tahu apa itu. Tubuh Sein Badak yang hancur sembuh dan dia meninggalkan arena dengan sedih. Tidak lama setelah itu, tokoh kuat lain menantang Kuimo, ingin menghancurkan peluangnya untuk menang. Namun, banyak orang yang kalah. Adegan ini membuat Bai Kian-Kian semakin terkejut. Bahkan Huo Yuan dan dua orang lainnya berseru kaget. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang menakutkan. Maaf mengganggu Anda. Pada saat itu, terdengar suara. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah hutan. Suan menemukan bahwa itu adalah seorang lelaki tua yang tingginya sekitar satu meter. Dia berkulit biru dan memiliki telinga runcing. Matanya juga berwarna biru. Sepertinya dia bukan manusia. Dia juga salah satu dari sepuluh ribu ras kuno. Huo Yuan dan yang lainnya awalnya tidak senang. Status seperti apa yang harus mereka ganggu? Namun, saat dia melihat tanda giyok di pinggang lelaki tua itu, dia tertegun. Apa yang diinginkan orang tua ini? Huo Yuan memperlihatkan senyum yang lebih ramah. Orang tua itu melambaikan tangannya, lalu muncullah layar cahaya biru yang membentuk segel. Ia menyelimuti seluruh ruang dan kemudian menghilang. Meskipun tidak dapat dilihat dari luar, Lin Suan tahu bahwa ini adalah formasi susunan isolasi. Sekarang, percakapan mereka tidak dapat didengar oleh siapapun selain mereka sendiri. Dia tidak menyangka lelaki tua ini ternyata seorang ahli formasi susunan. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan orang tua ini. Dia malah membuatnya begitu misterius. Setelah lelaki tua itu menyiapkan formasi susunan, dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu berminat membantuku? Bantuan apa? Bai Qian Qian terkejut. Huo Yuan dan dua lainnya tidak mengatakan apa-apa. Kata lelaki tua berkulit biru itu. Bantu kami bertarung dan gagalkan peluang ku imo untuk menang. Oh, bukankah itu curang? Bai Qian Qian berseru. Ekspresi Huo Yuan dan dua orang lainnya berubah. Peribai, jangan bicara omong kosong. Orang tua itu tidak marah. Dia terkekeh. Bagaimana itu bisa dianggap curang? Kami hanya ingin membuat tantangan ini lebih menarik. Jika tidak sulit, maka kota kuno kita yang tak terlupakan mungkin tidak akan begitu populer. Benar saja, Huo Yuan dan dua orang lainnya mengangguk. Sepertinya mereka tahu tentang aturan ini. Lin Xuan menyipitkan matanya. Tidak heran. Semakin larut permainan, semakin banyak ahli yang akan mereka temukan untuk menembak. Selain itu, itu adalah pertarungan tim. Mungkin akan ada satu ronde di mana mereka akan kalah. Terutama beberapa putaran terakhir, mereka mungkin akan menjadi ahli yang sangat menakutkan. Tidak mengherankan tidak ada seorang pun yang menang 81 ronde berturut-turut selama ratusan tahun. 4.104 Lin Xuan mengerutkan kening. Bagaimanapun juga, lelaki tua ini adalah seorang sein kecil yang sudah meninggal. Tidak bisakah dia melihat bahwa Huo Yuan dan dua orang lainnya bukanlah tandingan kuimo. Huo Yuan dan dua orang lainnya tahu batas kemampuan mereka. Mereka berkata, Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mengalahkan orang itu. Lelaki tua berkulit biru itu tersenyum. Jangan khawatir, kami tidak akan membiarkanmu menang. Kami ingin kau membuatnya kelelahan dengan seluruh kekuatanmu. Serahkan sisanya pada kami. Tentu saja kami tidak akan membiarkanmu bertarung secara gratis. Asalkan kalian bertarung, kami akan memberikan kalian masing-masing lima pil sembilan revolusi guntur ungu. Benarkah? Mata Huo Yuan dan dua orang lainnya berbinar, memperlihatkan tatapan yang berapi-api. Jelaslah, pil ini sangat manjur untuk orang suci kecil. Bagaimana? Saudara Chuan San, Huo Yuan menoleh dan menatap kedua bersaudara berjubah hitam itu. Tria berjubah hitam, Chuan Sui, berkata. Baiklah. Wanita berjubah hitam, Dong Ling, menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan berpartisipasi. Kalian berdua saja. Pada akhirnya, Chuan Sui dan Huo Yuan memutuskan untuk berpartisipasi. Keduanya berada di tahap pertengahan orang suci kecil, dan kekuatan mereka sangat kuat. Tentu saja, keduanya bukan dari generasi muda. Mereka diperkirakan berusia antara 1.500 hingga 2.000 tahun. Kultivasi seperti itu di usia semuda itu mungkin sangat menakjubkan di mata orang luar. Namun, di mata Lin Suan, mereka bukan apa-apa. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya seperti penonton. Tak lama kemudian, Kui Yuan berhenti karena dia hanya perlu bertarung 10 ronde sebelum dia bisa berhenti. Ini adalah bentuk perlindungan bagi para penantang. Jika tidak, para penantang akan kelelahan hingga mati karena bergantian. Huo Yuan dan dua orang lainnya juga bersiap bertarung besok. Segera, hari kedua pun tiba, dan matahari terbit. Ketika Kui Mo berjalan kembali ke arena, banyak sekali orang yang berteriak-teriak gila. Wajah Bai Kian Kian juga dipenuhi kegembiraan. Dia jarang melihat pemandangan seperti itu. Di sisi lain, mata Dong Ling juga dipenuhi dengan kegilaan. Lagi pula, para ahli disembak oleh orang lain. Anak manusia, perhatikan baik-baik. Aku akan beritahu kau apa itu pakar yang tak terlupakan. Dia menatap Lin Suan dan mencibir. Lin Suan mengabaikannya. Kekuatan Kui Mo mirip dengan Yu Kuan. Tentu saja, dia lebih tua dari Yu Kuan. Lin Suan tidak menaruh kekuatan seperti itu di matanya. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba terkejut. Ia melihat sesosok tubuh muncul di tribun penonton di kejauhan. Aura sosok ini sangat samar, tetapi cukup membuat jantung berdebar-debar. Ini bukan pertama kalinya Lin Suan merasakan aura ini, terutama setelah teknik mata dan jiwanya meningkat. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa ini adalah aura seorang penguasa suci. Pihak lainnya mengenakan jubah hitam besar yang menutupi segalanya. Namun, Lin Suan dapat melihat dengan jelas bahwa di balik jubah hitam itu terdapat pakaian kuno. Jubah itu tampak seperti jubah tau kuno. Di atasnya tergambar seekor naga suci bercakar lima yang tampak hidup dan nyata. Hal ini mengejutkan Lin Suan. Identitas orang ini jelas bukan orang biasa. Pada saat yang sama, dia melihat ada orang lain di samping pria berjubah hitam itu. Namun, sekilas dia mengenalinya. Itu adalah lelaki tua berkulit biru yang kemarin. Pihak lainnya sangat hormat terhadap pria berjubah hitam itu. Lin Suan menyipitkan matanya. Mungkinkah orang ini adalah penguasa kota primordial? Tiba-tiba dia menarik pandangannya, dan cahaya kemasan di matanya menghilang. Auranya langsung melemah, seolah-olah dia tertidur. Ternyata lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba mengerutkan kening dan menoleh. Apa yang salah? Tuan kota. Lelaki tua berkulit biru itu terkejut. Penguasa kota primordial mengalihkan pandangannya. Tadi, aku merasa ada yang memata-mataiku, tetapi aku tidak dapat mengetahui siapa orangnya. Seseorang benar-benar berani mencuri dari tuan kota. Haruskah aku mengirim bawahanku untuk menyelidiki dan menyingkirkannya? Tidak perlu. Selalu ada orang-orang yang berani. Tidak perlu memperhatikan mereka. Saya penasaran bagaimana keadaannya hari ini. Apakah itu akan mampu mengakhiri persaingannya? Tanya penguasa kota purba dengan dingin. Lelaki tua berkulit biru itu tersenyum. Jangan khawatir, tuan kota. Itu pasti akan mengakhiri persaingannya. Kita akan mengakhirinya di ronde ke-69. Beberapa putaran berikutnya telah disetujui. Tampaknya orang-orang ini sangat percaya diri. Selanjutnya, kompetisi dimulai. Satu persatu, para ahli maju ke depan. Namun, tidak ada satupun yang sebanding dengan Kuimo. Tujuan mereka adalah untuk menguras abis kekuatannya. Ketika orang ke-6 keluar, Huoyuan naik. Perhatikan baik-baik, manusia. Dongling mencibir lagi. Harus dikatakan bahwa Huoyuan juga sangat kuat. Saat dia naik, dia mengeluarkan api yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang berteriak. Sangat kuat. Benar saja, di mana Primordial City menemukan ahli seperti itu. Banyak sekali orang yang berseru. Dua fire pine finesse milik Huoyuan terus-menerus mencambuk. Keduanya sebanding dengan artefak suci. Segala jenis hukum kebakaran memenuhi udara. Setelah tabrakan hebat, Huoyuan dikalahkan. Berikutnya, orang ke-7 yang naik adalah Chuan Sui. Sebagai anggota Ras Pangolin, ia dapat menghususkan diri dalam pembunuhan bawah tanah. Dia bisa dianggap sulit ditangkap. Namun, setelah 15 gerakan, dia tetap ditendang keluar oleh Kuimo. Ketujuh orang itu dikalahkan, menyebabkan banyak orang berteriak. Kuimo terlalu kuat. Namun, wajah Kuiyuan sedikit pucat. Lawan kali ini jauh lebih kuat dari kemarin. Dia telah bertarung tujuh ronde berturut-turut, dan dia tidak punya banyak tenaga lagi. Selain itu, peraturan kompetisi menyatakan bahwa ia tidak boleh mengonsumsi pil atau harta alam selama kompetisi berlangsung. Oleh karena itu, pertempuran berikutnya akan lebih sulit. Ketika Lin Suan melihat pemandangan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Anak manusia sialan, apa yang kau tertawakan? Ketika Dong Ling melihat kejadian ini, dia langsung murka. Apakah pihak lain menertawakan saudaranya? Aku tertawa. Ini yang kau inginkan agar aku terlihat cantik. Apa bagusnya kalau kalah? Berengsek. Dong Ling menggertakkan giginya. Beraninya seorang manusia nakal bersikap begitu sombong. Huoyuan dan Chuan Sui juga kembali. Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka menjadi muram. Bocah manusia, kami membiarkanmu mengikuti kami karena periputi. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena membunuhmu. Ini adalah wilayah 10 ribu ras kuno. Meskipun manusia bisa datang ke sini, mereka sangat rendah hati di sini. Siapa yang berani menertawakan mereka seperti ini? Hanya beberapa semut seperti kalian yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Aku menyelamatkan nyawa kalian karena kian-kian. Jika lain kali, aku pasti akan menghancurkan jiwa kalian. Setelah berbicara, Lin Suan langsung melangkah maju. Bocah, sombong sekali. Huoyuan dan yang lainnya berteriak dengan marah. Baik kian-kian membuju, oh, jangan bertengkar. Huoyuan berkata, Periputi, meskipun aku memberimu muka, bocah ini terlalu sombong. Aku bisa mengampuni nyawanya, tetapi aku harus memberinya pelajaran. Baik kian-kian berkata, aku tidak khawatir dengan saudara Wujian, aku khawatir padamu. Jangan melawan dia, atau kau akan mati menyedihkan. Apa? Huoyuan dan yang lainnya tercengang. Mereka akan mati mengenaskan. Apa kau bercanda? Bocah itu bahkan bukan seorang santo kecil. Periputi, apakah kamu telah ditipu oleh manusia ini? Dongling juga mengerutkan kening. Baik kian-kian menggelengkan kepalanya. Kaka Wujian sangat hebat. Dia teringat kejadian sebelumnya. Saat dia membuka matanya, kedelapan orang suci kecil itu sudah mati. Kekuatan macam apa ini? Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Jika orang-orang ini berani memprovokasi Lin Suan, mereka benar-benar mencari kematian. Sialan, apa yang dilakukan bocah manusia itu? Tiba-tiba, Dongling berteriak saat ini. Huoyuan dan Cuansui juga melihat ke depan. Saat berikutnya, keduanya tertawa. Apakah pihak lain ingin menantangnya? Dia gegabuh. Dia mungkin akan terbunuh dalam pertempuran pertama. 4.105 Kekalahan Kuimo membuat banyak orang berseru karena dia adalah orang yang paling mungkin memecahkan rekor, tetapi dia tetap kalah. Dia bahkan tidak menyelesaikan ronde ke-70 dan kalah di ronde ke-69. Itu membuat orang-orang mendesah. Pada saat ini, ada sebuah tatapan yang menarik perhatian orang-orang itu. Mereka menyadari bahwa seseorang berjalan menuju arena pusat lagi. Mungkinkah seseorang ingin menantang lagi? Siapakah cang tianya? Orang tua berkulit biru itu juga melihat pemandangan ini dan menyipitkan matanya. Dia maju dan bertanya. Lalu, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum. Kultivasi adalah hal lain yang membahagiakan. Karena seseorang ingin menantang rekor 81 kemenangan beruntun. Mari kita sambut penantang ini, Wu Jian. Siapa Wu Jian? Penonton di sekitarnya tercengang. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Di bawah tatapan penuh harap dari halayak, sesosok tubuh akhirnya tiba di arena. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan dengan saksama. Mereka ingin melihat siapa yang berani menantang saat ini. Tak lama kemudian, mereka tercengang. Mereka melihat seorang pria bertopeng berjalan mendekat. Pihak lain berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aura di tubuhnya sangat samar. Mustahil untuk menentukan di alam mana dia berada. Siapa orang ini? Kudengar dia bernama Wu Jian. Saya tidak tahu. Apakah dia lebih terkenal daripada Ku Imo? Mengapa saya merasa dia seperti pendatang baru? Tidak mungkin, kan? Seorang pendatang baru berani menantang. Apakah dia tidak tahu bagaimana Ku Imo dikalahkan? Teriakan dan seruan terdengar. Di kejauhan, Huo Yuan dan dua orang lainnya mencibir ketika melihat kejadian ini. Apakah pihak lain benar-benar naik? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah dia pikir dia lebih kuat dari Ku Imo? Tunggu saja. Dia pasti akan kalah dalam tiga ronde. Mata Huo Yuan dipenuhi dengan penghinaan. Di sisi lain, Dong Ling mendengus. Ku rasa tidak perlu tiga ronde. Dia tidak akan bisa menang dalam satu ronde. Dia mengejek dan mencemoh. Namun, di sisi lain, Bai Qian Qian sangat gembira. Dia mengepalkan tangan kecilnya. Kakak Ujian, kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa memecahkan rekor. Ku Imo juga melihatnya. Ia melihat seorang pemuda berjalan mendekat dan ingin menggantikannya untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat ia selesaikan. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak senang. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, bagaimana pihak lain bisa menyelesaikannya? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku ingin tahu dari mana kamu mendapatkan modal itu. Jika saatnya tiba, bahkan harta keluarga Anda akan hilang. Orang harus tahu bahwa tidak semua orang bisa begitu saja maju dan menjadi penantang. Dia ingin menantangnya. Mereka harus membayar biaya masuk terlebih dahulu, yang juga merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Dia menduga pihak lain pasti telah mengambil semua asetnya agar mampu membeli tiket tersebut. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh saat dia berdiri di atas panggung dan melihat sekelilingnya. Saya dengar tidak ada seorang pun yang memecahkan rekor selama ratusan tahun, jadi kali ini sayalah yang akan memecahkannya. Siapa yang akan datang pertama? Pandangannya beralih ke sekelilingnya. Dia bagaikan dewa yang agung dan perkasa. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Bocah ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Aku akan pergi menemuinya. Seseorang bergegas turun dari tribun. Dalam 81 pertempuran, siapapun bisa maju dan menembak Jitu. Akan tetapi, untuk berjaga-jaga, begitu seseorang memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa, Imemorial City secara diam-diam akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menyuap para ahli agar datang dan menghabisi mereka. Misalnya, lelaki tua berkulit biru sebelumnya telah menggunakan pil untuk membeli sumber api. Adapun kuimo, dia memang telah dikalahkan oleh mereka. Oleh karena itu, tindakan semacam ini sangat lazim dilakukan. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai level kuimo yang mampu menarik perhatian orang-orang itu. Kalau tidak, Imemorial City mungkin tidak akan repot-repot mengirim orang ke sana. Oleh karena itu, orang suci pertama yang muncul adalah seseorang yang tidak tahan. Dia merasa nada bicara linsuan terlalu arogan. Pergi ke neraka. Dia mengayunkan kapaknya dengan aura kuat yang dapat membelah gunung dan sungai. Di atasnya, tulisan rahasia yang tak berujung memenuhi udara. Begitu dahsyat. Bahkan seorang petapa langit kelima akan terbelah dua oleh serangan ini. He he, bocah bertopeng itu pasti sudah mati. Banyak orang mencibir. Linsuan melihat kejadian ini, dia tidak bergerak sama sekali, dia juga tidak menghindar. Cahaya kemasan muncul di matanya. Dengan bunyi plop, kapak raksasa itu jatuh ke tanah di depannya. Terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Tubuh lelaki kekar itu bergoyang dan ia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa dan tak sadarkan diri. Apa yang telah terjadi? Apakah dia ketinggalan? Penonton di sekitarnya semuanya tercengang. Serangan ini sebenarnya meleset. Dan yang mengejutkan mereka adalah, apa yang terjadi pada pria kekar itu? Tampaknya dia pingsan. Apakah bocah nakal itu telah melakukan sesuatu? Tidak, kami tidak melihatnya. Mungkinkah kecepatannya begitu cepat hingga melampaui penangkapan jiwa kita? Orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak histeris. Namun, para ahli menggelengkan kepala. Tidak, kami juga tidak tertular. Mereka semua adalah orang suci kecil. Jika mereka tidak dapat menangkapnya, seberapa cepatkah itu? Itu benar-benar mustahil. Dengan kata lain, pihak lain tidak melakukan tindakan apapun. Sialan, apa yang terjadi? Huo Yuan dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Apakah pria kekar itu terkena serangan jantung? Dong Ling mendengus dingin. Jika kesehatanmu tidak baik, jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Keluar dari sini. Orang-orang di sekitar pun merasakan hal yang sama. Pria kekar itu pasti terluka. Kalau tidak, dia tidak akan pingsan saat dia bergerak. Pria kekar itu dibawa pergi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Lin Suan masih berdiri di sana. Di mata orang banyak, pihak lain hanya beruntung kali ini. Tidak mungkin orang kedua seberuntung itu. Tak lama kemudian, orang kedua bergegas maju. Ia mengayunkan tombak panjangnya seperti seekor naga dengan aura yang sangat kuat. Hukum api yang mengerikan memenuhi udara. Dia menyerang Lin Suan. Lin Suan masih tidak bergerak. Dia masih menatap ke arah pihak lain. Engah. Tombaknya meleset, dan ahli yang menyerang pun terjatuh ke tanah. Mulutnya berbusa. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang lagi. Mungkinkah kesehatan orang ini juga tidak baik? Huo Yuan dan yang lainnya terkejut lagi. Kemudian, serangan orang ketiga, keempat, dan kelima semuanya meleset. Mereka lalu jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan tak sadarkan diri. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mustahil kelima orang ini kesehatannya buruk. Mereka pasti terkena. Serangan macam apa itu? Begitu cepatnya sehingga mereka tidak dapat mendeteksinya. Akhirnya, seseorang berteriak. Itu bukan dia. Dia seharusnya menggunakan serangan jiwa. Apakah itu serangan jiwa? Tidak heran. Serangan jiwa itu aneh dan tidak biasa. Membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Tidak heran mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka tidak menyangka orang ini adalah seorang ahli jiwa. Saudara Wu Jian sungguh hebat. Bai Qian Qian bersorak. Wajah Wu Yuan dan yang lainnya jelek. Seorang ahli jiwa, itu memang di luar dugaan mereka. Mereka merasa sangat tidak bahagia. Huh, hanya ada lima orang. Masih terlalu jauh. Aku perkirakan paling banyak akan ada sepuluh orang. Mereka pasti tidak akan bisa mencapai babak ke-dua puluh. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang karena kelima orang berikutnya naik ke panggung secara berurutan. Namun dalam sedetik, mereka jatuh ke tanah dan pingsan karena ilusi. Dalam sekejap mata, Lin Xuan telah memenangkan sepuluh ronde berturut-turut. Rekor ini bukan apa-apa di masa lalu. Bagaimanapun, Kuimolah yang menarik perhatian. Banyak orang dapat meraih sepuluh kemenangan berturut-turut. Tetapi untuk melakukannya dengan mudah dan cepat, Lin Xuan mungkin adalah orang pertama. Oleh karena itu, terdengarlah teriakan yang tak terhitung banyaknya. 4.106 Selanjutnya, para ahli menjadi lebih berhati-hati. Mereka memberikan perhatian khusus pada lingkungan sekitar dan bahkan tidak berani menatap mata lawan. Akan tetapi, tetap saja itu tidak ada gunanya. Jiwa Lin Xuan sangat kuat. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menjadi lawannya? Oleh karena itu, 10 orang tumbang dalam sekejap mata. Dia telah memenangkan 20 kemenangan berturut-turut. Seluruh prosesnya bahkan tidak memakan waktu setengah batang dupa. Semua orang melihat kejadian ini dengan linglung. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mulut Huoyuan, Chuan Sui, dan Dong Ling berkedut. Jiwa seperti itu membuat mereka merasa takut. Ini jelas merupakan lawan yang sulit. Sialan, mereka benar-benar memiliki seorang ahli di sisi mereka. Terlebih lagi, mereka benar-benar memandang rendah orang seperti itu. Ini cukup untuk mengancam mereka. Ekspresi Kuimo sangat serius. Tidak heran lawannya berani menantangnya. Ternyata dia memiliki jiwa sebagai kartu trufnya. Di sisi lain, lelaki tua berkulit biru itu mengerutkan kening. Bahkan penguasa kota imemorial pun terkejut. Ahli jiwa sangat langka. Mereka tidak menyangka ada yang muncul secara alami. Selanjutnya, beberapa orang mengeluarkan perlengkapan pertahanan jiwa mereka. Namun, itu tetap tidak berguna. Tak lama kemudian, ia memenangkan 25 kemenangan berturut-turut. Kuimo mengerutkan kening. Ketika dia menantang Lin Suan, dia memenangkan 25 kemenangan berturut-turut pada hari pertama. Setelah itu, dia berhenti. Apakah Lin Suan akan melanjutkannya? Dia menyadari bahwa Lin Suan bahkan tidak bergerak dari awal hingga akhir. Dia bisa memenangkan pertempuran hanya dengan melihat lawannya. Metode macam apa ini? Dia merasa sedikit takut dan bulu kuduknya berdiri. Seperti yang diharapkan, Lin Suan menang lagi. Nak, kau sudah keterlaluan. Aku tidak tahan lagi. Selama pertempuran ke-30, satu sosok akhirnya keluar. Itu seorang lelaki tua, kulitnya hitam bagaikan arang, dan ada bintang di antara kedua alisnya yang luar biasa terangnya. Itu seperti mata ketiga. Dia adalah anggota klan hati hitam. Lagi pula, jelaslah bahwa ia adalah seorang pakar dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya telah mencapai tahap awal Sein kecil. Namun, dibandingkan dengan Sein kecil biasa, dia mungkin jauh lebih kuat. Huoyuan dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Ahli tua seperti itu seharusnya bisa melawan Lin Suan, bukan? Setidaknya, dia tidak akan membiarkan Lin Suan menang dengan mudah. Yang lain juga berpikir begitu. Namun, Baikian-Kian tidak peduli. Dia tahu bahwa Lin Suan telah membunuh delapan Sein Soverein dengan satu pedang. Dua di antaranya adalah Sein Minor di akhir. Oleh karena itu, seorang ahli dari generasi yang lebih tua bukanlah apa-apa. Ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai hidangan sampingan. Nak, jiwamu mungkin kuat, tapi aku punya kekuatan garis keturunanku. Orang tua itu memotong jarinya. Dia menggunakan darahnya untuk menodai bintang di antara kedua alisnya, mengubahnya menjadi merah darah. Cahaya tak terbatas mengelilinginya, dengan kuat melindungi jiwanya. Hebat sekali, orang-orang di sekitar bersorak saat melihat pemandangan ini. Bintang-bintang di antara alis para anggota klan Blackheart memang mampu melindungi jiwa mereka. Belum lagi, pihak lain adalah seorang ahli veteran. Tanpa serangan jiwa, pihak lain kemungkinan besar akan mati, bukan bunuh. Orang tua itu tertawa sinis dan menyerang. Kali ini, dia ingin menyerang pihak lain. Sebuah bilah pedang hitam terbentuk di tangan lelaki tua itu dan dia menebas ke depan. Namun, sebelum bilah pedangnya jatuh, dia melihat sepasang mata emas. Hatinya. Apa, orang-orang di sekitar menjadi gila. Bahkan seorang ahli dari generasi tua klan hati hitam tidak dapat menahan pandangan sekilas. Seberapa kuat jiwa anak ini? Saya khawatir Sein kecil yang awal tidak akan sebanding dengannya. Tidak mungkin. Huo Yuan dan dua orang lainnya berteriak. Wajah Dongling pucat. Kemampuan Lin Suan telah melampaui imajinasi mereka. Wajah Kui Mo dingin. 30 kemenangan berturut-turut. Hasil Lin Suan lebih baik daripada dia di hari pertama. Mungkinkah kekuatan Lin Suan berada di atasnya? Dia tidak mempercayainya. Kompetisi terus berlanjut. Mereka yang datang memiliki senjata pertahanan jiwa. Kalau tidak, mereka tidak akan berani datang. Meski begitu, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menghindar atau bertahan, Lin Suan dapat membunuh mereka hanya dengan sekali pandang. Setelah dupa, orang kelima puluh jatuh ke tanah. Lin Suan menggelengkan lehernya dan meregangkan tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya terenganga lebar. Mata mereka melotot. Bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. 50 kemenangan berturut-turut. 50 kemenangan berturut-turut dalam waktu sebatang dupa. Apakah dia mencoba menentang surga? Wajah Kui Mo sangat gelap. Pada hari pertama, ia hanya meraih 25 kemenangan berturut-turut. Selain itu, ia membutuhkan waktu lebih dari setengah hari. Namun sekarang, Lin Suan benar-benar telah meraih 50 kemenangan berturut-turut dalam waktu sebatang dupa. Lin Suan telah sepenuhnya melampauinya. Dia telah menggunakan 3 hari untuk meraih 50 kemenangan berturut-turut. Bagaimana mungkin ada ahli manusia seperti itu? Siapakah Lin Suan? Mengapa dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Huoyuan dan dua orang lainnya gemetar. Mereka takut kekuatan Lin Suan telah melampaui mereka. Mereka berani mengejek Lin Suan sebelumnya. Sepertinya mereka sedang mencari kematian. Untungnya, Lin Suan tidak memperdulikan mereka. Siapa lagi yang ingin melanjutkan? Mengapa kita tidak memenangkan 81 pertandingan hari ini? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya waktu untuk bermain dengan orang-orang ini. Di belakang kerumunan, penguasa kota primordial melihat pemandangan ini dan mendengus. Lin Suan terlalu sombong. Pria tua berkulit biru itu pun menerima perintah. Ia berjalan mendekat dan berkata dengan keras. Baiklah, kamu telah bertarung dalam 50 pertandingan. Kamu sudah beberapa kali lebih kuat dari yang lain. Jadi, kamu bisa istirahat dulu. Kita lanjutkan besok. Ya Tuhan, orang-orang di sekitarku semuanya menjadi gila. Sebelumnya, hanya ada penantang yang memilih menyerah dan bertarung keesokan harinya karena takut kehabisan tenaga. Tidak pernah ada saat di mana penguasa kota primordial memilih untuk menghentikan pertempuran. Apa maksudnya ini? Penguasa kota primordial tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Lin Suan. Memikirkan kemungkinan ini, mereka menelan ludah mereka. Lanjut besok, Lin Suan sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia tidak ingin menunda waktu. Namun setelah memikirkannya, dia menghela nafas. Lupakan saja. Bagaimanapun, dia masih harus meminjam formasi Lin Suan. Dia tidak bisa tidak memberi Lin Suan sedikitpun rasa hormat. Jadi dia berkata, Baiklah, aku juga lelah. Mari kita lanjutkan besok. Dia pun berjalan turun. Pada saat ini, Lin Suan berhenti. Dia merasakan ada jiwa yang sedang menatapnya. Jiwa itu sepertinya ingin melihat menembusnya. Dia menoleh dan menatap ke kejauhan. Saat berikutnya, tatapan mereka bertabrakan di udara. Sebuah retakan besar langsung terkoyak di kehampaan. Orang-orang di sekitarnya begitu ketakutan hingga mereka berteriak-teriak histeris. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang bergerak di luar? Lin Suan mengalihkan pandangannya dan berjalan pergi. Di sisi lain, wajah penguasa kota primordial tampak muram. Lin Suan benar-benar bisa merasakannya. Terlebih lagi, Lin Suan mampu menghalangi pandangannya. Sungguh tidak masuk akal. Yang lebih mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat melalui topeng Lin Suan. Jadi, dia tidak tahu siapa Lin Suan. Ayo, selidiki latar belakangnya untukku. Cari juga beberapa ahli untukku. Pada hari kedua, aku tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapkan lebih banyak artefak pertahanan jiwa. Aku tahu, lelaki tua berkulit biru di sampingnya bergerak cepat. Di sisi lain, Lin Suan kembali ke sisi Bai Kian Kian. Kakak Ujian, kamu benar-benar tampan. Bai Kian Kian sangat gembira. Matanya dipenuhi bintang-bintang kecil. Huo Yuan dan dua orang lainnya seperti sedang menghadapi musuh besar. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. 4107 Berdengung Tatapan mata Lin Suan tertuju pada mereka bertiga. Ketiganya ketakutan dan mundur. Apa yang ingin kamu lakukan? Dong Ling menjerit. Dia benar-benar takut. Dia pernah mengejeknya sebelumnya. Jika dia menggunakan serangan jiwa padanya, dia mungkin akan berbusa di mulutnya. Dia tidak ingin berada dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Huo Yuan dan Chuan Sui juga menghadapi musuh besar. Ia berkata, Tuan Muda, kami tidak mengenali Gunung Tai sebelumnya dan menyinggung Tuan Muda. Kami harap Tuan Muda dapat memaafkan kami. Tuan Muda, mohon maaf atas ketidaktahuan kami. Maksudmu apa yang terjadi sebelumnya? Lupakan saja. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak peduli. Lagipula, mengapa seekor naga raksasa peduli dengan semut? Katanya, apakah ada tempat untuk beristirahat? Aku perlu beristirahat. Baik, Tuan Muda, silakan lewat sini. Huo Yuan dan dua orang lainnya dengan cepat memimpin jalan. Dulu, mereka bagaikan dewa yang tak tertandingi. Namun, sekarang, mereka bagaikan adik kecil. Mereka berusaha keras untuk menyenangkan Lin Suan. Sikap mereka sebelum dan sesudah benar-benar sangat berbeda. Saat malam tiba, Lin Suan duduk bersilah. Sebelumnya, dia tidak terlalu banyak menguras jiwanya. Dia hanya berkultivasi. Di tengah malam, sesosok-sosok memasuki istana dan mendekatinya. Lin Suan membuka matanya. Apakah ada yang mencoba membunuhnya? Dia mengira itu adalah orang-orang dari kota abadi. Mereka merasa bahwa dia terlalu pamer sebelumnya dan ingin menyerangnya. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa itu tidak benar. Meski gelap, dia dapat melihat dengan jelas bahwa yang masuk adalah seorang wanita. Dan, dia mengenalinya. Itu adalah Dong Ling saat itu. Pada saat ini, Dong Ling diam-diam datang ke sisi Lin Suan seperti kucing liar. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Sebaliknya, dia memiliki sedikit pesona. Dan pakaiannya sangat liar, sepertinya dia datang dengan suatu tujuan. Tuan muda, izinkan saya melayani Anda. Suara Dong Ling terdengar sangat ramah. Namun, Lin Suan tidak bergerak. Dia berkata dengan dingin. Enyah. Uh. Tubuh Dong Ling menegang di udara. Wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun gelap, dia masih bisa merasakan pipinya terbakar. Tuan muda, mungkinkah Anda masih malu? Dia mengira Lin Suan akan bersikap pendiam, jadi dia mencondongkan tubuhnya ke depan lagi. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Hembusan angin menerbangkannya. Ah. Dong Ling menjerit dan jatuh keluar dari istana. Kakak, apa kabar? Di luar, Chuan Sui sudah menunggu dalam kegelapan. Ketika dia melihat Dong Ling dipukuli keluar arena, dia langsung berjalan mendekat dan membantu Dong Ling berdiri dengan ekspresi cemas di wajahnya. Mungkinkah Anda membuatnya marah? Dong Ling menggertakkan giginya. Sial. Dia benar-benar meremehkanku. Apa? Dia tidak menyukaimu. Chuan Sui juga tercengang. Meskipun adiknya sombong, dia cantik. Dia sangat cantik, dan banyak ahli dan jenius ras kuno yang mengejarnya. Namun, hari ini, adik perempuannya telah mengambil inisiatif untuk memeluknya. Pada akhirnya, pihak lain telah mengusirnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Sekarang aku benar-benar bertanya-tanya apakah dia seorang pria. Dong Ling menggertakkan giginya. Raut wajah Chuan Sui berubah. Adik perempuannya tidak bisa berbicara sembarangan. Dia tidak bisa menyinggung Tuan Muda. Dia tahu bahwa jiwa Lin Suan sangat kuat, jadi dia berkata, Tuan Muda, jangan khawatir. Mungkin Tuan Muda sedang fokus pada Dao dan tidak ingin memikirkan hal lain. Ayo pergi. Mereka berdua pergi dengan sedih. Di dalam istana, Lin Suan mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Dong Ling ini mungkin cantik di mata orang lain, tetapi wanita-wanita Lin Suan semuanya adalah wanita cantik yang tak tertandingi. Bahkan seratus Dong Ling yang dijumlahkan tidak akan cukup. Bagaimana mungkin Lin Suan tergerak olehnya? Malam berangsur-angsur-surut, dan matahari terbit pada hari kedua. Kota Imemorial sekali lagi dipenuhi orang. Kali ini malah makin banyak yang datang, karena masalah kemarin sudah tersebar luas. Seluruh bintang surga terbang tahu bahwa seorang ahli jiwa manusia telah datang. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, lima puluh kemenangan berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, mereka ingin melihat sendiri seberapa kuat partai lainnya. Di sisi lain, jauh di dalam kota Imemorial, berdiri ketua lantai dan wakilnya. Dia bertanya, bagaimana kabarnya? Lelaki tua berkulit biru itu tersenyum. Jangan khawatir, Floormaster. Aku sudah menghubungi banyak ahli. Itu sudah cukup untuk menghabisinya. Hari ini, kami juga akan membuatnya kalah di ronde ke 69. Dan kita sudah mengumpulkan cukup banyak artefak pertahanan jiwa. Kali ini, kita pasti bisa bertahan melawan jiwanya. Sekalipun kita tidak dapat bertahan melawannya, kita akan mampu mengimbangi sebagian besarnya. Ya, mendengar ini, kepala lantai kota Imemorial menganggup puas. Masalah kemarin terlalu tiba-tiba, menyebabkan mereka terkejut. 50 orang semuanya kalah dalam sekejap, menyebabkan mereka kehilangan muka. Oleh karena itu, hari ini, mereka harus mendapatkan kembali muka mereka. Ayo, jangan menahan diri hari ini. Biarkan bocah nakal itu tahu kekuatan kita. Sekelompok orang berjalan keluar. Di sisi lain arena, Lin Suan sudah muncul. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, topeng di wajahnya memancarkan cahaya dingin. Orang-orang di sekitarnya berteriak tak henti-hentinya. Tampan sekali, beberapa gadis hampir pingsan karena bahagia. Para prajurit juga sangat gembira. Mereka berdiskusi apakah pihak lain dapat menang 81 ronde berturut-turut. Menurutku itu sangat mungkin. Kekuatannya seharusnya melampaui Kuimo. Mungkin dia benar-benar bisa memecahkan rekor. Namun, ada juga yang menggelengkan kepala. Belum tentu, dia hanya memiliki jiwa yang kuat. Jika dia bisa bertahan melawan jiwa, dia mungkin tidak sehebat Kuimo. Kemarin, pihak lain menunjukkan kekuatan seperti itu. Apakah menurutmu kota imemorial tidak siap? Hari ini, artefak suci jiwa yang kuat pasti akan muncul. Serangan jiwa pihak lain tidak akan berpengaruh lagi. Memang, mereka tahu betapa mengerikannya kota imemorial. Kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memenangkan 81 ronde berturut-turut selama ratusan tahun. Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Baiklah, setelah seharian beristirahat, ku rasa kau sudah cukup beristirahat. Jadi, mari kita mulai pertempuran ini. Pria tua berkulit biru itu berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang jelas. Setelah berkata demikian, dia mundur dan berdiri di samping dengan senyum percaya diri dan tenang di wajahnya. Persiapan hari ini sudah sangat cukup. Siapa yang pertama? Orang-orang di sekitarnya tak terkira gembiranya. Sosok itu berjalan mendekat. Sosok itu adalah seorang wanita dengan sebuah gulungan di tangannya. Dia menghampiri dan berkata, kemarin, aku melihat serangan jiwamu. Hari ini, aku akan mengalaminya sendiri. Aku sendiri yang akan menembakmu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan gulungan itu. Seketika, sebuah mahkota terbang keluar dari gulungan itu dan diletakkan di kepala wanita itu. Tau agung yang tak terhitung jumlahnya terjalin di mahkotanya, melindungi jiwanya. Mahkota roh bulan. World's Edge. Itu memang artefak suci. Banyak orang berteriak. Tampaknya tebakan mereka benar. Kota abadi hendak melakukan serangan balik. Serangan jiwa pihak lain hendak kehilangan efeknya. Huff. Melihat kejadian ini, kuih momen dengus dingin. Orang-orang itu benar-benar mengatakan bahwa dia lebih rendah dari pihak lain. Sungguh lelucon. Hari ini, dia akan memberitahu orang-orang ini siapa yang kuat. Tanpa serangan jiwanya, bocah nakal itu bukan apa-apa. Huo Yuan, Dong Ling, dan dua lainnya mengerutkan kening lagi. Mungkinkah pihak lain masih menang berturut-turut hari ini? Jika pihak lain kalah, bagaimana mereka akan berhubungan dengan pihak lain? Ketika mereka teringat kembali bagaimana mereka dipaksa tunduk dan menekuk lutut kemarin, dan bagaimana mereka bahkan diusir dari pelukan Dong Ling, mereka bertiga menggertakan gigi karena kebencian. Wanita di atas panggung tertawa. Dengan mahkota ini, aku tidak akan takut dengan serangan jiwamu. Adik kecil, kompetisi hari ini sudah berakhir. Sebuah cambuk merah muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke depan. Dengan baik. Di bawah cambuk itu, itu seperti sambaran petir merah. Serangan itu langsung menghantam kehampaan, menciptakan jurang tak berdasar. Tidak bagus, orang itu dalam bahaya. Banyak sekali orang yang berteriak. 4108. Lin Xuan menyipitkan matanya. Apakah dia menemukan senjata suci untuk pertahanan jiwa? Benar saja, pihak lain berusaha mencari cara untuk mengalahkannya kemarin. Tapi kenapa? Lin Xuan tidak takut. Dia tidak menggunakan serangan jiwa apapun. Sebaliknya, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke depan. Ledakan. Sebuah kipedang terbang keluar dari ujung jarinya. Ia langsung memotong cambuk itu menjadi dua. Tak hanya itu, wanita berjubah merah itu pun terpental sambil memuntahkan darah. Dia terluka parah oleh satu pedang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Itu bukan serangan jiwa. Bahkan lelaki tua berkulit biru itu pun tercengang. Apa yang telah terjadi? Bukankah pihak lain adalah ahli jiwa? Kalau begitu, kemampuan ilahi lainnya pasti sangat lemah. Bagaimana dia bisa menang dalam satu gerakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita berjubah merah itu jatuh ke tanah dengan darah di sudut mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Dia bahkan tidak bisa berdiri karena pedang ini. Dia sangat takut sekarang. Untungnya, pihak lain tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia pasti sudah mati sekarang. Sialan, aku ceroboh. Lelaki tua berkulit biru itu mengerutkan kening. Mungkin karena kecerobohanku, pihak lain menang. Dia berkata, kalian harus berhati-hati. Anak ini tidak hanya tahu serangan jiwa. Jangan khawatir, tetua, kami tahu. Orang lainnya keluar. Bisakah kipedangnya lebih kuat dari palu meteorku? Itu adalah seekor gorila. Dia memegang sepasang palu hitam dan melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang langit dan bumi. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah sein kecil. Dia mengayunkan palunya begitu dia maju. Palunya seperti dua bintang saat menghantam. Pada saat yang sama, ia memiliki mahkota di kepalanya. Jelas, orang-orang ini diundang oleh kota imemorial. Oleh karena itu, mereka dapat terus menggunakan senjata pertahanan jiwa. Tapi itu sia-sia. Lin Xuan tidak berencana untuk menggunakan serangan jiwa lagi. Dia akan menggunakan keterampilan pedangnya selanjutnya. Dia melambaikan tangannya dan kipedang menekan ke bawah seperti gunung. Dua palu meteor itu terlempar. Bekas pedang muncul di tubuh gorila itu, hampir membelahnya menjadi dua. Saya mengaku kalah. Gorila itu sangat tegas dan langsung mengakui kekalahan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Satu lagi yang hilang. Wajah lelaki tua berkulit biru itu berubah jelek. Bagaimana pedang pihak lain bisa begitu kuat? Namun, ini baru permulaan. Yang ketiga, keempat, dan kelima. Dalam pertempuran berikutnya, Lin Xuan akan membelah pihak lain menjadi dua. Tak lama kemudian, orang-orang itu kalah. Huoyuan dan yang lainnya ketakutan sekali lagi. Ketidaksenangan mereka menghilang sekali lagi. Lelucon macam apa ini? Bukan hanya jiwa orang ini yang kuat, pedangnya juga sangat mengerikan. Mungkinkah dia juga seorang pedang suci yang menakutkan? Itu adalah orang ke-69. Terakhir kali, Kui mau gagal pada percobaan ke-69. Dia bertanya-tanya apakah pihak lain akan mampu lulus kali ini. Saya rasa kita harus bisa lolos. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Bocah, kau pasti tidak akan bisa lolos. Sosok itu melolong panjang dan tiba di arena. Apa? Itu dia. Orang-orang di sekitar berteriak karena mereka telah mengetahui bahwa ke-69 penembak jitu itu sebenarnya adalah Kuimo. Dia benar-benar diundang oleh orang-orang dari kota Imemorial. Memang, Kuimo juga menerima undangan itu. Pertama, harga yang ditawarkan pihak lain terlalu mahal sehingga membuatnya tergoda. Ia tidak mau kalah dari lawannya. Kemarin ia kalah di pertandingan ke-69, jadi hari ini lawannya harus berhenti di pertandingan ke-69. Kau akhirnya tidak tahan lagi. Lin Suan menatap ke arah pihak lain. Kupikir kau akan bertindak lebih awal. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kau pikir kau bisa mengalahkanku. Sungguh lelucon. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu sama sekali bukan lawanku. Bocah, jangan terlalu sombong. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Kuimo telah menerima mahkota tersebut. Ia mengenakannya di kepalanya untuk melindungi jiwanya. Adapun pedang lawannya, dia yakin bisa menangkisnya. Asteris berdengung asteris. Tubuhnya bagaikan pusaran angin, tiba-tiba datang di hadapan lawannya. Hukum angin di tubuhnya sangat mengerikan. Saat dia menebas dengan telapak tangannya, itu. Dua bila angin itu dapat menghancurkan segalanya. Bahkan Small Saint tahap akhir tidak akan mampu menahan serangan ini. Semua orang berteriak, seperti yang diharapkan dari Kuimo, kekuatannya memang kuat. Memang, kinerja Kuimo telah jauh melampaui puluhan orang sebelumnya. Pertempuran ini mungkin benar-benar dapat membalikkan keadaan. Namun, begitu suaranya berakhir, mereka tercengang. Tangan Lin Suan bergetar dan ki pedang muncul, menghalangi bila angin. Lalu, api yang mengerikan meletus dari pedang itu. Pedang itu menebas langit, dan api yang tak berujung membumbung tinggi. Seolah-olah seekor burung phoenix api sedang menekan ke bawah. Dengan suara keras, hukum angin pun menyala. Pupil mata Kuimo mengecil. Dia tidak berani melawan. Dia menghindar dengan cepat. Pada akhirnya, dia berhasil menghindari serangan itu. Namun, rambutnya sudah hangus menghitam, dan tubuhnya juga terbakar. Sialan, dia begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Hanya dengan satu gerakan saja, dia sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak tahan. Sialan, badai sembilan surga. Dia melambaikan tangannya, dan hukum angin memenuhi udara, membentuk dua naga besar yang meraum di antara langit dan bumi. Ini merupakan pukulan yang fatal. Asteris berdengung Asteris. Lin Suan sangat tenang. Setelah dia memolah sepuluh ribu pedang kembali ke asal, kekuatannya sangat kuat. Oleh karena itu, pedangnya sangat kosong dan langsung membuat lawannya terpental. Asteris Enga Asteris. Kuimo memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Separuh tubuhnya terluka parah. Mustahil. Sial, aku tak percaya. Dia berteriak dengan gila. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Dia hanya bertahan dua gerakan dan tidak dapat menangkisnya lagi. Berengsek. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Orang di depan mereka benar-benar menakutkan. Sangat cepat, Lin Suan memenangkan 70 pertandingan berturut-turut. Hanya ada dua ronde tersisa dalam 79 ronde terakhir dan dia akan memecahkan rekor. Banyak sekali orang yang gembira. Mereka ingin tahu bagaimana Immemorial City akan mengatasinya. Ekspresi penguasa kota abadi sangat buruk. Aura dari tubuhnya menyebar, menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi sangat tegang. Orang tua berkulit biru itu juga menghadapi musuh besar. Sejujurnya, kali ini dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak tahu bagaimana tuan kota akan menghukumnya. Dia harus memanfaatkan dua slot terakhir dengan baik. Setelah memikirkannya, dia menggertakan giginya dan berkata, Tuan muda, silakan bergerak. Katanya ke arah istana di kejauhan. Kenapa? Apakah sekarang giliranku? Orang-orang di depan itu benar-benar tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menghalangi manusia. Dia telah memenangkan 79 ronde berturut-turut. Tetapi disitulah keberuntungannya berakhir. Suara arogan bergema di antara langit dan bumi. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Semoga berhasil, sungguh lelucon. Sekarang, mereka telah mengakui kekuatan Lin Suan. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Lawannya benar-benar kuat. Siapa yang berani mengatakan kata-kata seperti itu? Lin Suan juga menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Dia bisa merasakan aura itu adalah aura dari seorang sein kecil yang sudah meninggal. Sepertinya aura itu seharusnya milik seorang ahli. Sosok hijau berjalan keluar. Dia memiliki ekor dan sisik hijau di tubuhnya. Saat dia muncul, darah orang-orang di sekitarnya membeku. Sialan, perasaan apa ini? Wajah orang-orang di Immemorial City berubah. Ini adalah penindasan garis keturunan. Jelas bahwa garis keturunan orang ini sangat tinggi. Apa, itu dia. Orang-orang di sekitarnya mendongak. Ketika mereka melihat sosok itu, mereka semua tercengang. Bahkan Huoyuan dan yang lainnya, termasuk Kuimo, terkejut. 4109 Wajah Baikian-Kian menjadi pucat saat melihat orang ini. Dia bahkan mundur beberapa langkah. Karena orang ini adalah mimpi buruknya. Tuan muda dari suku Naga Hijau sangat kuat. Dia adalah putra seorang penguasa suci. Sang Santo kecil Naga Hijau juga ada di sini. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang tercengang. Sudah 300 tahun sejak seseorang berhasil mencapai 81 kemenangan beruntun. Namun, Sein kecil Naga Hijau telah melakukannya 300 tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun yang berhasil melakukannya setelahnya. Siapa yang mengira bahwa orang yang berhasil tahun itu akan ada di sini hari ini? Sein kecil Naga Hijau sangat kuat. Dia berhasil mencapai 81 kemenangan beruntun 300 tahun yang lalu. Seberapa mengerikankah dia setelah 300 tahun? Mungkin tidak banyak orang di bawah alam penguasa suci yang bisa menjadi lawannya sekarang. Suku Naga Hijau Lin Suan sedikit mengernyit. Dia telah membunuh banyak orang dari suku Naga Hijau sebelumnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka lagi. Dia menoleh dan menatap Bai Kian-Kian. Dia melihat bahwa Bai Kian-Kian benar-benar ketakutan. Dia bahkan menundukkan kepalanya. Lupakan saja, aku akan menjadi orang baik sampai akhir. Aku akan membunuh Sein kecil Naga Hijau ini. Nak, keberuntunganmu telah berakhir. Sein kecil Naga Hijau melangkah ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin. Turunlah ke sini. Siapa yang mengizinkanmu berdiri di atas kepalaku? Semua orang jenius memiliki harga diri. Bagaimana mungkin Lin Suan tidak marah ketika pihak lain begitu sombong? Beranikah kau memarahiku? Baiklah. Kau membuatku marah. Aku akan menyiksamu sampai mati nanti. Mata Sein kecil Naga Hijau dipenuhi dengan keganasan. Dia mengayunkan ekornya. Ekornya seperti bilah hitam surgawi yang menebas ke bawah. Kekosongan di bawahnya hancur dengan cepat. Itu terlalu cepat, dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Lin Suan tidak menghindar, tetapi mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Tidak mungkin. Dia tidak menggunakan teknik ilusi atau kipedang. Apakah dia akan menggunakan fisiknya? Apakah fisik orang ini sangat kuat? Bagaimana mungkin, fisik sekelompok ahli jiwa tidak akan kuat? Mereka mungkin lemah, kecuali jika dia mengenakan baju sirah yang kuat. Asteris ledakan. Dalam sekejap mata, Lin Suan meraih ekor hijau itu. Percikan api berterbangan ke segala arah. Lin Suan mengayunkan ekornya dengan kuat. Turun ke sini. Dia ingin menjatuhkan Naga Hijau kecil Sein. Tubuh orang suci kecil Naga Hijau bergetar dan dia hampir jatuh dari langit. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli. Orang suci kecil akhir. Orang suci kecil akhir. Orang suci kecil. Namanya. Dengan raungan yang dahsyat, bayangan Naga Banjir Biru yang besar muncul di tubuhnya. Dia menerjang ke langit. Lin Suan memiliki tubuh ilahi. Ketika dia menyerang dengan kekuatan penuh, dia benar-benar kuat. Asteris enggak asteris. Salah satu dari mereka naik sementara yang lain turun. Kekuatan yang berlawanan menyebabkan ekornya patah dalam sekejap. Darah berceceran dan sisik-sisik berjatuhan ke tanah. Ekornya, tarik saja keluar. Naga Banjir Hijau Little Sein berteriak dengan gila. Matanya langsung memerah. Rasa sakit ini membuatnya merasa sangat malu. Tak termaafkan. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik. Aku tidak akan memaafkanmu. Sein kecil naga hijau menukik turun dari langit. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Ia benar-benar telah berubah menjadi wujud aslinya. Tampaknya dia benar-benar marah. Dia ingin menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menyingkirkan lawannya. Ekor yang patah itu tumbuh lagi. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kekosongan di sekelilingnya terus-menerus hancur. Pada saat yang sama, suara gemuruh naga terdengar dari tubuhnya. Pada saat ini, ras kuno tertinggi di sekitarnya tercengang. Mereka hampir berlutut di tanah. Orang suci naga hijau kecil yang berada di istana surgawi juga sama. Kulit kepalanya mati rasa, tubuhnya gemetar. Bukankah Green Dragon Small Saint dari ras naga banjir? Apakah dia akan berubah menjadi naga? Lalu seberapa kuat dia? Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mereka mengira bahwa oman naga itu berasal dari saint kecil naga hijau. Namun, wajah saint kecil naga hijau sangat jelek. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa oman naga itu berasal dari lawannya. Sialan, apa hubungan orang ini dengan ras naga? Tepat saat dia sedang linglung, pedang linsuan menebas. Seketika, luka pedang muncul di tubuhnya. Darah segar berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang besar berguling di udara. Itu menghancurkan kekosongan tak berujung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuhnya menyusut sekali lagi. Karena dia adalah target yang terlalu besar, dia tidak bisa menghindari kipedang. Awalnya dia ingin menggunakan tubuh aslinya untuk memblokir kipedang. Namun sekarang, sepertinya dia tidak bisa menghalanginya. Dia mungkin akan menyusut dan menjadi lebih lincah. Keduanya terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dalam sekejap mata, pertempuran itu berakhir. Setelah tabrakan dahsyat lainnya, keduanya terpisah. Pedang kilinsuan sangat kuat. Di sisi lain, saint kecil naga hijau berlumuran darah. Ada lebih dari 60 luka di tubuhnya. Beberapa di antaranya begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menderita. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah saint kecil naga hijau akan kalah? Bai kian-kian mengangkat kepalanya dan membelalakkan matanya. Dia tahu bahwa linsuan kuat, tetapi dia tidak menyangka kalau dia bisa mengalahkan orang suci kecil naga hijau. Tetapi sekarang, nampaknya linsuan lebih kuat dari saint kecil naga hijau. Ini memberinya harapan. Di sisi lain, wajah lelaki tua berkulit biru itu berubah jelek. Sialan, bahkan saint kecil naga hijau tidak bisa mengalahkannya. Jadi, tidak ada harapan bagi pihak mereka. Orang harus tahu bahwa mereka ingin saint kecil naga hijau menjadi orang terakhir yang bertarung. Namun lawannya terlalu kuat. Oleh karena itu, mereka ingin menghabisinya di ronde ke-80. Jika saint kecil naga hijau dikalahkan, orang terakhir tidak akan mampu menghentikannya. Setelah 300 tahun, seseorang akan memecahkan rekor kemenangan beruntun lagi. Wajah penguasa kota abadi berubah muram. Matanya dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Nak, kaulah orang pertama yang melukaiku sampai sejauh ini dalam 300 tahun terakhir. Tapi sekarang kau membuatku marah, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Saint kecil naga hijau terbang ke langit sekali lagi. Aurannya terus menyebar. Segala macam hukum dan garis keturunan saling terkait. Energi yang bahkan lebih mengerikan dipancarkan. Mungkinkah dia masih punya kartu truf? Banyak orang menjadi gugup sekali lagi. Saat suaranya memudar, telapak tangan Saint kecil naga hijau mulai membentuk segel. Pada saat berikutnya, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Transformasi naga hijau adalah serangan penghancur dunia. Asteris ledakan. Fatamorgana naga jauh melesat turun dan berubah menjadi seekor naga raksasa di angkasa. Itu adalah meraj naga yang sebenarnya. Itu sangat mengerikan. Ini adalah pukulan yang fatal. Masih ada perbedaan antara naga jiau dan naga sungguhan. Sekarang, Saint kecil naga hijau akan menerobos rintangan ini. Jika demikian, masa depannya tidak akan terbatas. Hebat! Lelaki tua berkulit biru itu menghela napas lega. Tak seorang pun di bawah Saint Rilem yang dapat menahan serangan ini. Bibir penguasa kota abadi melengkung membentuk senyum. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam saat merasakan aura yang menakutkan itu. Itu memang merupakan ancaman baginya. Dia harus mengakui bahwa lawannya mampu meraih kemenangan beruntun 300 tahun lalu. Layak baginya untuk berjuang sekuat tenaga. Sarafnya menjadi sangat dingin. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan miriat returning sword. Garis-garis kipedang mengelilinginya satu demi satu. Dia bagaikan dewa pedang yang tak tertandingi. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Membunuh. Ribuan pedangki membumbung ke angkasa. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia. 4.110 Ledakan, 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 ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat cahaya yang menyelaukan menyelimuti segalanya. Semua orang bersemangat karena mereka tidak tahu apa hasil akhirnya. Itu pasti sein kecil naga hijau. Apakah perlu dipikirkan? Belum tentu. Menurutku teknik pedang orang itu sangat mengerikan. Penguasa kota abadi mengerutkan kening. Mungkinkah kipedang ini berasal dari pavilion pedang segudang? Hatinya hancur. Tiba-tiba, kipedang menjadi semakin kuat. Pedang itu membelah sembilan langit. Hantu naga itu menghilang dan satu sosok terlempar. Tubuh orang itu terbelah menjadi dua. Ah! Bersamaan dengan itu terdengar pula tangisan menyedihkan. Sein kecil naga hijau dikalahkan. Dia jatuh ke tanah dan berteriak. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Orang yang kalah sebenarnya adalah sein kecil naga hijau dan dia terluka parah. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Teknik pedang macam apa ini? Bai Qian Qian membelalakan matanya karena tidak percaya. Huoyuan dan yang lainnya ketakutan. Mereka bersumpah tidak akan berani mempunyai pikiran balas dendam. Di sisi lain, kulit kepala kuimu mati rasa saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya dia tidak yakin, tetapi sekarang, dia sepenuhnya yakin. Wajah lelaki tua berkulit biru itu berubah muram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, penguasa kota abadi berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, berhenti sekarang. Berhenti. Lelaki tua berkulit biru itu benar-benar tercengang. Dia sangat jelas tentang karakter tuan kota. Kalau bicara logika, seharusnya penguasa kota mengirim seseorang yang jauh lebih menakutkan. Dia bahkan mungkin mengirim orang tua berkulit biru untuk menghentikan pertempuran. Namun, dia tidak menyangka tuan kota akan berhenti. Apa yang membuat penguasa kota abadi begitu menakutkan? Tuan kota tampaknya telah mengetahui pikiran lelaki tua berkulit biru itu. Penguasa kota abadi berkata bahwa sekte pedang segudang yang dia gunakan adalah teknik terhebat dari paviliun pedang segudang. Apakah dia dari paviliun pedang segudang? Tidak heran dia begitu kuat. Lelaki tua berkulit biru itu menarik nafas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia tahu mengapa penguasa kota abadi berhenti. Paviliun pedang miriat adalah kota suci yang mengerikan. Begitu para suci pedang ini terungkap, mereka akan datang berkelompok. Tidak ada yang mau memprovokasi kelompok orang gila pedang dao ini. Mereka mungkin juga membantu paviliun pedang segudang. Di atas panggung, Lin Suan menarik kembali pedang kinya. Dia berkata pelan, kau bukan lawanku. Sekarang, sudah ronde ke-80. Tinggal satu ronde lagi. Ayo, aku akan memecahkan rekor ini. Penonton menjadi heboh. Siapa orang terakhir yang akan naik? Dia seharusnya lebih kuat dari sein kecil naga banjir hijau. Semua orang menebak. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh keluar. Dia mengenakan mahkota dan jubah naga, dan auranya tak tertandingi. Merasakan aura ini, semua orang mengangkat kepala dan berteriak. Penguasa kota kuno. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Kota akan datang sendiri. Ada juga beberapa orang yang tahu bahwa Tuan Kota Purba selalu ada di sana, tetapi dia menyembunyikan identitasnya. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya-tanya ahli macam apa yang akan dikirim oleh penguasa kota primordial untuk menghadapinya. Penguasa kota primordial melirik ke bawah, bintang-bintang di matanya berkedip-kedip. Dia berkata bahwa dia tidak menyangka seorang jenius ilmu pedang seperti itu akan muncul 300 tahun kemudian. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ke-81. Saat ini, tidak ada satupun di antara kita yang lebih kuat daripada si suci kecil naga banjir hijau. Oleh karena itu, Anda memenangkan ronde ke-81 tanpa perlawanan. Mereka menang tanpa perlawanan. Orang-orang di sekitar berteriak. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Pihak lain benar-benar memecahkan rekor 300 tahun terakhir. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Ia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Tuan Kota. Baiklah, teman-teman, suruh saja si naga banjir hijau kecil itu pergi untuk dirawat. Tak lama kemudian, para pengawal di kota itu mengawal si naga banjir hijau kecil suci itu pergi. Pada saat ini, tubuh Sein kecil naga banjir hijau yang hancur telah pulih. Namun, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak berjalan terlalu jauh. Sebaliknya, dia berdiri di samping dengan ekspresi muram. Tiba-tiba, dia melihat sebuah sosok. Sosok itu adalah Bai Kian Kian. Mengapa dia ada di sini? Terlebih lagi, dia tampaknya mengenali pendekar pedang di depannya. Mungkinkah dialah yang membunuh anak buahnya? Memikirkan hal ini, mata Little Sein King Long langsung memerah. Dia menghancurkan Leontine Giok di pinggangnya. Baiklah, anak muda, kamu telah menyelesaikan 81 kemenangan beruntunmu. Sekarang, katakan apa yang kamu inginkan. Keinginanku sangat sederhana. Aku ingin meminjam susunan teleportasi super dari kota primordial dan melakukan teleportasi. Teleportasi. Dia tidak menginginkan harta atau kecantikan surgawi. Orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Penguasa kota primordial juga tercengang. Tempat yang kamu tuju seharusnya sangat jauh. Kemana kamu ingin pergi? Lin Suan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, planet hujan ganda. Aku ingin segera pergi ke sana. Saya berharap Tuan Kota Senior dapat memenuhi keinginan saya. Berita tentang Double Rain Planet sudah tersebar. Banyak orang ingin pergi ke sana. Oleh karena itu, jika dia mengatakan hal ini sekarang, hal itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Benar saja, setelah orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka juga mengerti. Ternyata dia ingin pergi ke Double Rain Planet. Kudengar Double Rain Planet akhir-akhir ini luar biasa. Senjata luar biasa telah muncul di sana. Ya, dia seharusnya ingin mencoba peruntungannya. Saya kira dia seharusnya bertemu dengan sektenya. Suara diskusi pun terdengar. Penguasa Kota Primordial juga berkata, Baiklah, aku bisa membuka susunan teleportasi untukmu sekarang. Para pria, siapkan susunan teleportasinya. Pria tua berkulit biru itu memimpin anak buahnya untuk bersiap. Lin Suan menghela napas lega. Bai Kian Kian berlari menghampirinya. Saudara hujian, kamu benar-benar hebat. Kian Kian, aku akan pergi ke Double Rain Planet. Kita berpisah di sini. Lin Suan tersenyum. Mata Bai Kian Kian memerah. Dia sedikit enggan. Kakak hujian, apakah kamu benar-benar akan pergi? Mengapa kau tidak mengajakku bersamamu? Lin Suan berkata, Tidak, tempat itu sekarang adalah medan perang. Tempat itu sangat berbahaya. Aku mungkin tidak dapat melindungi diriku sendiri jika aku pergi ke sana, apalagi membawamu bersamaku. Mendengar ini, wajah Bai Kian Kian menjadi gelap. Pada saat ini, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya terbuka di langit. Susunan bintang berkedip-kedip. Kemudian, banyak sosok keluar. Aura mereka sangat menakutkan. Aura yang mengerikan sekali. Sungguh dasar kultivasi yang mengerikan. Chang Tianya. Mereka adalah orang-orang dari Klan Naga Hijau. Mungkinkah mereka datang ke sini untuk membalas dendam? Orang-orang ini ketakutan. Bahkan penguasa kota primordial pun mengerutkan kening. Apakah mereka di sini? Mulut Santo kecil Naga Hijau terangkat membentuk senyuman. Dia berjalan keluar dan menatap Bai Kian Kian di depannya. Kau jalan kecil? Beraninya kau lari dan membunuh pengawal Klan Naga Hijauku. Mari kita lihat kemana Anda dapat berlari hari ini. Apa? Bai Kian Kian. Mungkinkah orang itu dari tim Bai He? Bukankah dia menikah dengan Santo kecil Naga Hijau? Mengapa dia begitu dekat dengan pendekar pedang itu? Apakah Anda belum mendengarnya? Prosesi pernikahan telah terhapus di tengah jalan. Semua orang suci kecil itu telah mati. Tidak ada seorang pun yang selamat. Konon, mereka terbunuh oleh ki pedang dingin yang menggigit. Tunggu, mungkinkah ini ada hubungannya dengan pendekar pedang itu? Mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sein kecil Naga Hijau menatap Lin Suan. Kau lah yang melakukannya sebelumnya, kan? Sangat bagus. Berengsek. Beraninya kau membunuh orang-orang dari Klan Naga Hijau milikku. Cuci lehermu sampai bersih dan tunggu aku menyiksamu sampai mati. Tidak bagus, Saudara Hu Jian, cepatlah pergi. Wajah Bai Kian Kian pucat, dia sangat cemas. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sepertinya akan ada pertempuran besar lagi. Namun, jika dia ingin bertarung, ya sudahlah. Dalam hidupnya, apakah dia akan takut bertarung?